Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama sekali syukur Alhamdulillah kita penjadikan kehadiran Allah SWT Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa berbenah diri memperbaiki langkah-langkah kita, membenahi jalan juang kita, mempersiapkan generasi di belakang kita menjadi generasi yang Quran Bapak Ibu, orang tua siswa kami seperti biasanya tahun-tahun sebelumnya bahwa pelaksanaan daurah tafiz Quran yang kita laksanakan untuk anak-anak kelas 6 InsyaAllah tahun ini akan kita gulirkan kembali dan mereka masuk kembali Apa tujuan yang akan kita laksanakan daurah tafiz ini bahwa alumni Alhidra sama seperti sebelum-sebelumnya untuk tamat SD dari Alhidra mereka hafal minimal 5 jus InsyaAllah tahun ini saya melihatnya mungkin karena pandemi COVID-19 ada sebuah keterlambatan tapi bukan berarti tidak bisa tercapai kita berupaya tahun ini mereka akan tetap hafal 5 jus di samping itu alumni Alhidra SD mereka diharapkan sudah ada karyanya satu buku kalaupun belum ber-ISBN tapi mereka bisa menerbitkan tulisan mereka satu buku yang mereka tulis yang mereka akan sendiri demikian juga dengan anak-anak kita yang di daurah tafiz ini mereka akan ada kewatihan untuk karakter jadi apa yang menjadi cita-cita Kementerian Pendidikan Nasional yaitu karakter, literasi, numerasi ini yang menjadi cita-cita Kementerian Pendidikan Nasional InsyaAllah di Alhidra ini kita yakin akan tercapai tidak mungkin anak-anak yang menghapal Al-Quran tidak memiliki karakter anak-anak yang menghapal Al-Quran sudah jelas memiliki karakter unggul mereka dari jam 3.30 dini hari atau tengah 4 sebelum subuh mereka sudah terbiasa disiplin untuk bangun dan menghapal ini sebuah pembinaan yang luar biasa yang kedua literasi berarti kalau mereka sudah bisa menerbitkan buku satu buku menulis satu buku literasi ini sudah jelas bagus baik dia membacanya menulisnya karena tidak mungkin seorang anak bisa menulis buku kalau dia tidak rajin membaca jadi literasinya itu hanya orang yang kemauan membaca yang luar biasa yang bisa menuliskan buku ya karena mereka memang disini ada kelas literasi di Alhidra ini ada kelas literasi jadi karakter tadi tercapai literasinya tercapai numerasinya mereka tamat dari Alhidra tetap diperhatikan utamanya mata pelajaran matematika IPA alumni-alumni Alhidra Insyaallah tetap diperhatikan sehingga ketika mereka menyambung ke umum pun SMP Negeri atau di mana di luar sana di sekolah-sekolah unggulan sampai saat ini kita masih mendapat kabar yang baik bahwa anak-anak kita masih unggul di sekolah-sekolah barunya demikian para orang tua kami terima kasih atas support dan dukungannya mudah-mudahan daurah tahkis Quran tahun ini daurah untuk kelas 6 tahun ini bisa menjadi sebuah momen untuk mengembalikan karakter baik anak kita selama masa pandemi Covid-19 demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih